Kalau nggak ada uang, kamu nggak ditelepon, nggak disayang? Nggak pernah. Saya nyari mereka. Jadi, butuhnya hanya uang saja? Benar. Nah, seperti yang Miss ini katakan. Kan Miss ini tuh ada lagi kerjasama dengan Yorpe untuk menyimpan uang kalian. Sebagian simpan di situ, saya. Miss ini akan meminta buat kalian itu seperti dana pangsiun yang disimpan kalau kalian sudah pulang sendiri. Jadi, biar kalian kalau pulang itu nggak takut. Tapi kamu kan ya, Mas? Saya sudah datang sendiri ke sana, Mbak. Saya bisa bilang aman dan aman. Simpan sendiri di situ. Jadi, kamu masukkan tiap bulannya di situ. Jadi, kalau Ibu... Itu jaranya gimana ya, Miss? Ada customer service-nya Yorpe, Mbak? Ada customer service-nya Yorpe. Cuman hati-hati ya, banyak penipuan juga atas nama Yorpe. Cari di channelnya Miss Yuni yang benar-benar Yorpe yang mana. Ngerti nggak? Tertipu. Jangan tertipu juga. Karena saya kepinginnya Yorpe itu punya dana pangsiun buat kalian. Saya dengar kamu kayak gini pingin pulang, tapi takut karena nggak punya uang. Itu ngeri loh, Mbak. Bener, saya itu ngeri. Kalau kamu 6 tahun nih, setiap bulannya nyimpan uang 500 ribu rupiah saja. Kali 6 tahun sudah berapa juta. Nggak takut kamu pulang. Bener nggak? Kayak gini kamu kesejahteraan takut terus. Pingin pulang takut terus. Pingin pulang takut terus. Karena memang pada kenyataannya kamu nggak punya uang. Saya setiap bulan itu hanya menisahkan 700 dolar buat saya sendiri. Lihat terus. Saya kalau libur itu bawa dari rumah. Setiap pagi jam 4 itu saya masak nasi buat bekal keluar. Oke. Sampai buat makan sendiri aja kamu nggak bisa. Buat diri sendiri aja nggak ada. Untuk menyenangkan diri sendiri, remuk hatimu, Mbak. Cari uang. Uang jangan disimpan. Beli makanan, beli baju yang kamu mau. Kamu bukan poya-poya. Tapi kamu mau menyenangkan dirimu sendiri untuk sesaat. Bukan kamu lupa keluarga. Tapi kasih hiburan buat dirimu sendiri. Mengatakan pada dirimu sendiri. Aku sehat, aku cantik. Aku akan bekerja buat keluarga. Ngerti? Ngerti, Mish. Buka IORP mulai hari itu juga. Jika ibumu minta uang, jangan ditransfer semuanya. Dia butuhnya berapa? Sejuta ya, udah kasih sejuta. Butuh 200 buat beli pulsa, kirim 200 buat beli pulsa. Menghargai diri sendiri sayang. Orang lain tidak menghargai. Katanya itu anak saya, Mish. Katanya anak saya itu tuh kajajan terus. Apalagi tuh. Gak apa-apa lo. Saya kanya-kirip itu anaknya saya, Mish. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kalau saya itu gak kirim uang, anak saya itu dibentak-bentak. Gitu. Saya itu gak tega. Ya karena itu cara memerasnya, Duk. Itu cara memerasnya. Karena itu kamu takut. Anak itu jadikan alasan. Yaudah. Giliran kamu tua, bungkok. Anakmu gak iso-opo-opo. Kamu nangis sama siapa. Hari ini kamu masih kuat loh. Hari ini kamu masih kuat loh. Tidak dihargai. Bagaimana kalau kamu pulang sakit, sayang? Bagaimana kalau pulang sakit, Duk? Bagaimana kalau kamu pulang sakit, Duk? Ngerti gak? Simpan uangmu di IORP. Saya minta IORP secepatnya untuk merealisasikan dana pangsiun. Jadi tiap bulan itu minimal 500 nyimpen. Tegel gak tegel, tentu tegel. Mulai sekarang, Ibu mau minta uang berapa? Eh, Duk, Pak Paijo, Anu londok, Rabi gak duit-duit. Yaudah kirimin. Duk, biar sampai mereka itu tiap hari bisa telepon kamu. Dengan memakai IORP, keluargamu setiap hari akan telepon kamu. Duk, Anu londok, Anu Pak Paiman, Rabi. Duk, Anu Pak Eko, Nyunat nih. Kan mereka akhirnya telepon kamu minta uang. Yaudah, kasih 200, kasih 500, kasih 100. Bener gak? Tapi kalau kamu satu bulan gajimu, plukmu kayak NKB, acur kita. Acur kita, Duk. Kita gak punya apa-apa. Ngerti? Ngerti, Miss. Makasih ya, Miss. Ini jangan depresi, Miss Yuni ada di belakangmu. Simpan uangmu dari suatu saat, tunjukkan sama Miss Yuni. Miss, saya punya uang segini. Saya pingin pulang Indonesia menjenguk anak-anak saya. Terima kasih ya, Miss. Saya tunggu kamu, di rekening kamu. Terima kasih, Miss. I love you semua. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Saya kok ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya tahu di Indonesia kebutuhannya banyak sekali. Keputuhan orang beda-beda. Saya paham banget. Ya remuk rek, di luar negeri. Remuk, 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 remuk. Wah, kalau kayak gini ya, tragis banget ya. Makanya kita gak berani pun kalau kayak gini. Jadi, buat teman-teman, sangat menyedihkan sekali apa yang terjadi di para pekerja migran Indonesia. Halo, ini kok cowok ya? Iya. Oke, ada apa ini? Kalau boleh tahu. So,